Halo teman-teman, thanks sudah klik video ini Baik, kali ini saya ingin bagikan ke teman-teman semua Cara setting layar beranda HP Vivo Y28 Jika teman-teman ingin mengubah ukuran icon aplikasi Atau ukuran layar beranda yang terlalu full dan besar seperti ini Ini bawaan public ya teman-teman Baru saja beli dan seperti tampilannya Untuk setting atau mengubah layar gaya layar beranda Caranya gampang sekali, langsung saja kalian tonton dan simak video ini sampai selesai Nah disini kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ya Pengaturan HP Vivo Y28 ya Kalau sudah terbuka silahkan scroll ke bawah Kemudian kita akan masuk di bagian fitur layar kunci dan wallpaper ya Kita ketuk saja Nah selanjutnya kita pilih pengaturan beranda ya Kita klik Nah ini dia Untuk tata letak terlebih dahulu kita atur ya Tadi iconnya sangat besar Karena tadi settingannya adalah 4x6 Nah disini kita ubah dari 4x6 ke 5x6 ya Kita klik Nah seperti ini kemudian terapkan Nah jadi kalau sudah terapkan Maka akan tampil seperti ini ya teman-teman Jadi tidak full di beranda ya aplikasinya Nah seperti ini Kemudian kalau kita ingin mengatur tampilan yang lain Disini kita kembali ke pengaturan beranda tadi ya Lalu kita bisa aktifkan laci aplikasi teman-teman ya Supaya semua aplikasi bisa ditampilkan di beranda Kita klik laci aplikasi Kita aktifkan Ya kita aktifkan Kemudian kalau sudah kita bisa kembali ke beranda Nah ini Jadi kalau kita kesulitan mencari aplikasi di HP Vivo Y28 Kita bisa langsung aja Geser layar ke atas ya Supaya laci aplikasi terbuka Dan semua aplikasi yang ada di HP kita muncul disini Nah ya teman-teman seperti ini Cara untuk setting layar beranda HP Vivo Y28 Jika kalian sudah cocok dengan settingan seperti ini Tinggal kalian buka lagi Kita terlihat ya teman Untuk layar kunci dan operator Lalu kita buka lagi pengaturan beranda Dan kita bisa kunci tata letak ya Ini bisa dikunci ya Supaya tata letak ini tidak dapat digeser-geser lagi ya Seperti ini Nah tidak bisa digeser-geser ya teman-teman Tidak bisa diubah Oke baik teman-teman Sekian dulu untuk video kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di video saya berikutnya